Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan umat saya Solihan Udida Pintu 1.4.10.38 Dari bodi sistem informasi Disini aku bakal menjelaskan Tentang Modul 10 Dari kelas praktikum Sistem basis data Yaitu Mengenai materi tentang Select dan order file Select sendiri Digunakan untuk menemukan data Dari satu atau IP Dari sebuah tabel tersebut Jadi kita nanti memilih Select kemudian Memilih nama tabelnya Ini akan ditampilkan Data-data dari tabel tersebut Kemudian ada order file Order file sendiri digunakan Untuk men-sharkat atau Men-sharkat data Berdasarkan kondisi yang bantu Sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan Selanjutnya Yaitu Yang pertama ada select Disini Yang default Telah dijelaskan oleh Asisten praktikum pada menurut kemarin Kita diminta untuk Pengecakan Yang bagian tidak default ini Untuk nomor 4 Kita tampilkan daftar semua supplier Dari tabel suppliers Untuk kodenya sendiri Select bintang from suppliers Disini menampilkan data Tabel Data-data ini Dari Tabel suppliers Ada suppliers ID Company name Contact team Contact Detail address City Page Postal 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 Post country Pond Pax Sama homepage Nah untuk selanjutnya Yaitu ada tampilkan daftar semua customer Dari tabel customers Untuk kodenya sendiri Select bintang from customers Kita select terlebih dahulu Nah maka akan menampilkan Data-data yang ada dalam Tabel customer Seperti customer ID Company name Contact name Contact detail Address City Region Postal code Country Pond Fax Dan Wah udah Yang selanjutnya Yaitu Yang kedua Kita select Sebagian kolom Tampilkan ID Produk Nama produk Harga Setas Taf Dari tabel Products Products Oh Yang dari Asdos Yang diterangkan Asdos Kemal Kemal Ini Yaitu Yang pertama Ada contoh Nama depan Nama belakang Alamat Tanggal lahir Dan tanggal masuk Perusahaan Semua employee Contoh Tampilkan Nama depan Nama belakang Alamat Tanggal lahir Dan tanggal masuk Perusahaan Semua employee Jadi Hanya Kolom Kolom Ini Saja Yang nanti Akan Ditampilkan Untuk Kori Sendiri Select First Name Last Name Address Birth Date Sama Here Date Date Ini Tanggal masuk Perusahaan From employee Kita select Ditampilkan First Name Address Birth Date Sama Here Date Ini semuanya Soalnya Tidak pakai Order Buy Soal Nomor Tiga Yaitu Tambilkan ID Product Nama Product Harga Serta Stock Dari Tabel Products Contoh Kodenya Select Products ID Product Name Unit Price Sama Unit In Stock Dari Tabel Products Kita select Maka akan ditampilkan Product ID Product Name Unit Price Unit In Stock Data Datanya Sendiri Disini Sudah Ada Untuk Soal Nomor Empat Yaitu Tampilkan ID Supplier Nama Perusahaan Asal Negara Serta Contact Person Dari Tabel Suppliers Kita Select Kodenya Sendiri Select Supplier ID Company Name Country Contact Person Contact Person Contact Person Product 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 Tampil Tampil P Tampil Tampil Oh, supaya. Halo, seharusnya 2E ini saya benar. Ini tentu penuh. Nah, kita select supplier ID, company name, country, contact name, kita run. Sudah, akan ditampilkan di supplier ID, company name, country, sama contact name. Soal selanjutnya, yaitu ada alias. Contohnya, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan, semua employee. Dengan nama kolom, N depan. Nama depan diganti dengan N depan, kemudian nama belakang diganti dengan tanda kurung, nama belakang. Kemudian alamat diganti dengan alamat, sama. Tanggal lahir diganti dengan kurung, TGL lahir. Kemudian tanggal masuk diganti dengan TGL masuk. Oke, kita select dulu. Ini ya, contohnya. Untuk godanya sendiri, pakai S. Select first name as in depan, first name as nama belakang, address as alamat, birth date as tanggal lahir, birth date as tanggal mas. TGL mas. Kita run. Nah, nanti kolom-kolom yang dulunya, namanya first name, kemudian namanya last name, bakalan ganti sesuai dengan nama yang kita minta. Kayak ini nama depan dan nama belakang, alamat, TGL lahir, TGL mas. Selanjutnya, yaitu soal tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom, ID produk jadi ID prod, nama produk sesuai dengan nama kolom asli, harga jadinya harga, stok barang jadinya stok PRG dari tabel produk. Untuk kodenya sendiri, select supplier ID as I prod, produk name, unit produk namenya tetap ya, karena diminta sesuai dengan nama kolom asli, unit price as harga, unit in stock as dalam kurong stok barang. Nah, disini sudah tertampil tabel-tabelnya sesuai dengan nama yang kita minta tadi, ID prod, produk name, harga, sama stok barang. Kemudian, soal nomor 34, kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Dengan nama kolomnya diganti, ID supplier sesuai dengan nama kolom asli, nama perusahaan diganti menjadi nama PRSH, asal negara sesuai dengan nama kolom asli, kemudian kontak person diganti dengan dalam kurong kontak person. Kita untuk kodenya, select supplier ID, kemudian company name as nama PRSH, country as asal, kontak name as dalam kurong kontak person, dari tabel suppliers. Nah, tabel kolom-kolomnya ini sudah bergantung. Ada subaya ID, nama PESA, asal, sama dengan kolom omak person. Untuk soal nomor, yaitu ada penggabungan kolom. Nah, yang pertama, kita diminta untuk menggabungkan tabel, kolom first name dengan kolom last name, tapi sudah jadi satu tabel. Tapi ini di tengah-tengahnya kita kasih spasi. Kita coba run. Nah, tadi kan sementara employees. Employees of employees. Oke. Nah, aslinya kan kolom last name sama first name ini dipisah. Nah, pas kita bisa gabungin kolom last name sama kolom first name, tapi kita pisah dengan tanda spasi di tengahnya menggunakan kode ini. Nah, jadinya dia jadi satu kolom. Namanya, nama depan, teman belakangnya jadinya gabung, cuma dipisah dengan tanda spasi. Selanjutnya, yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier sendiri berdiri atas address, city, sama country yang dipisahkan dengan koma. Nah, ini flag untuk kodenya sendiri, flag supplier ID company name. Nah, address alamat ini berdiri dari address, kita kasih tanda koma, kemudian city, kita kasih tanda koma lagi, kemudian country, dan namanya sendiri, kita jadi pakai alamat saja ya. Alamat, alamat, nah, dari tabel supplier. disampilkan supplier ID, company name, sama alamatnya, alamatnya sendiri merupakan gabungan dari kolom, tiga kolom, yaitu kolom address, kolom city, sama kolom country. yang namanya kita set menjadi alamat. Soal yang kelima yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dibisahkan oleh spasi. untuk wordnya sendiri, select title, nah, kita pisahkan dengan spasi, kemudian first name, kita pisahkan lagi dengan spasi, kemudian last name, as nama lengkap. kemudian, untuk alamat lengkapnya sendiri, kita pakai yang seperti sama yang di atas ya, address, kita pisahkan, eh, kayak soal, oh iya, benar-benar tadi soalnya, alamat lengkapnya, sendiri, di atas address, city, sama kontennya, dan dipisahkan dengan koma, sama seperti kode yang sebelumnya. kita select. Alamat lengkap nanti ditampilkan, gabungan dari kolom-kolom, yaitu title, first name, sama last name, dipisahkan dengan spasi. Sedangkan untuk alamat lengkap, dipisahkan dengan anak koma. Soal ke, oh, yang E, kolom bertipe tanggal, untuk contohnya, yaitu modifikasilah kode E, dengan mengubah format tanggal, menjadi bulan, angka hari, angka tahun, angka hari. Oke. Nah, kita select ini. untuk first name, dipisahkan dengan koma, last name, namanya, ini jadinya, they want, ya. tanggal, 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 tanggal. Oh, ini menampilkan tanggal sekarang. Kemudian, soal nomor 5, yaitu, modifikasilah kode E, dengan mengubah format tanggal, menjadi bulan, dalam bentuk angka, hari, nama, bulannya, angka, hari, nama, hari, angka, dua dikit. Jadinya, dia, angkanya, bulan, gimana, angka, harinya, nama, oh, oh, oke, ini jadinya, Oke, coba dulu ya. Oke, oh, nah, jadinya, Friday, ininya, monnya, sekarang, hari, Jumat ya. Kemudian, bulan 5, tahunnya, Tahunnya, dimana, angkanya, cuma, dua dikit. Yang, F, yaitu, selisih tanggal. Untuk contohnya sendiri, modifikasilah kode F, sehingga, menampilkan, bagian bulan. saya, saya, dulu. Oh, ini, ini kode yang awal. Lanjut aja untuk nomor 4. nomor 4. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Select from ID. Untuk kononnya, select ID, birth date, year date, text of year, from age, year date, sama birth date, pas usia masuk perusahaan. Jadi, usia masuk perusahaan, kita bisa hitung dari tanggal lahir, kapan, waktu, atau tanggal pas dia masuk perusahaan tersebut, dikurangi dengan tanggal lahirnya dia. Dan nanti bakalan ketemu usia pada masuk perusahaan. Ini employee ID, kemudian birth date, tanggal masuk perusahaannya, kemudian usia dia ketika masuk ke perusahaan tersebut. Misal, untuk employee dengan ID 1, ini dia, birth date-nya tanggal 8, bulan 12, tahun 1908. kemudian dia masuk ke perusahaannya pada tanggal 1 bulan 5, tahun 1992. Jadinya dia masuk ke perusahaan pada usia 43 tahun. Soal kelima yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Kita select, untuk order-nya, select employee ID, year date, kemudian to charge now, untuk menambahkan tanggal sekarang, eh, tanggal sekarang ya, diset menjadi tanggal sekarang, kemudian extract year from age now, dikurangi year date, ini digunakan untuk mencari masa kerja. jadi, tanggal dia mulai masuk, eh, tanggal sekarang, dikurangi dengan tanggal dia mulai masuk kerja di perusahaan. Untuk codingnya sendiri, kita select. Ditampilkan employee ID, tanggal masuk perusahaan, tanggal sekarang, kemudian ada masa kerja. contohnya, kita ambil contoh, employee dengan ID 3, dia masuk pada tanggal 1, bulan 4, tahun 1992, dan sekarang, tanggal 27, bulan 5, 2022. Untuk masa kerjanya, sampai saat ini, yaitu 30 tahun. Untuk soal yang nama G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, dikali dengan unit price. Dari tabel order details. Untuk ordernya sendiri, select order ID, quantity, unit price, quantity, dikali unit price, unit price, as nilai order. dari order details. Ini nanti, nilai dari quantity ini, baris-barisnya, dikali dengan baris dari, nilai unit price. Nanti tabelnya dinamai, eh, tabelnya dinamai, sebagai nilai order. Nah, udah ditampilkan order ID, quantity, unit price, dan nilai ordernya. selanjutnya, yaitu, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah, eh, jumlah yang sedang dipesan, atau unit on order, order, serta nilai barang yang sedang dipesan, dari tabel produk. untuk ordernya, select product ID, unit price, units on order, unit price, dikali dengan units on order, kita set namanya, menjadi nilai barang, dari tabel products. salah satu barang, nah, ditampilkan produk ID, unit price, unit on order, nilai barang-nilai barang ini, hasil dari perkalian unit price, dikali dengan units on order, jadinya nilai barangnya. selanjutnya, yaitu, ada order by. tampilkan semua nama produk, dan jumlah yang di order, kemudian tampilkan, berdasarkan produk, yang paling sedikit di order. untuk ordernya, select product name, sama select units on order, dari tabel produk, untuk order by-nya, kita pakai ASC, digunakan untuk men-sorter, berdasarkan produk yang paling sedikit, nilai yang paling sedikit. Sudah ditampilkan produk name, sama unit on order-nya, unit on order-nya diurutkan dari yang, dikali, ini nilainya nol, sampai, ini nilainya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, yang tertinggi, itu 100. kemudian tampilkan last name, first name, sama lama bekerja, dari employee, berturut-turut, berdasarkan huruf depan, nama belakang, paling besar. Anda select, select name, select last name, first name, kemudian ekstrak, ya, astagfirullah, tampilkan last name, last name, sama lama bekerja dari employee, berturut-turut, berdasarkan huruf depan, nama belakang, paling besar. Ini select, untuk kodenya, select last name, first name, kita ekstrak dulu, ya, dari, sekarang, sama head date ini, berarti, tanggal dia, masuk ke perusahaan, sebagai lama bekerja, dari level end lagi, untuk, kita urutkan, berdasarkan, huruf depan, dari last name, berarti, paling besar. Kita select. Nah, ini, bekerjaannya, dia, tidak pengaruh, ya, dari, urutannya, urutannya dimulai, dari, last name-nya, yang paling, last name, yang paling besar, yaitu, urutan, dari, Z dulu, nah, ini, adanya, dari, S, S, P, L, H, S, nah, ini, diurutkan, paling terkecil, yaitu, yang selanjutnya, yaitu, sorting dua kolom. Bisa diminta, untuk, tampilkan, nama produk, harga, dan harga, yang telah diberi, diskon, selain 25%, kemudian, tampilkan, berdasarkan, nama produk, dan harga, real estate, paling mahal. Harga real, paling mahal. ini ada, kita select, product name, kemudian, unit price, unit price, unit price, unit price, unit price, dikali sebanyak 25%, diurutkan, diharga, kolom harga, diskon, dari, produk, produk, kemudian, ada order by unit price, jadi, harga realnya, paling mahal ini, ini, dia diurutkan, dari harga real yang paling mahal. Sudah selesai semua, sekian presentasi dan kaya, apabila ada kekurangan, dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.